Halal ataupun halal atau haramnya harta itu bukan hanya dilihat dari ridho tidaknya orang yang melakukan transaksi. Dia ridho memberikan, ini pun ridho menerima. Apakah jadi halal? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ada di tengah-tengah di antara kedua ini yaitu sistem atau akad. Yang kita katakan akad apa yang sedang kalian lakukan. Dia ngasihkan ridho itu gara-gara apa? Akadnya apa? Nah, akadnya inilah yang kita katakan dengan sesuai atau tidaknya dengan syariat. Jadi dalam Al-Quran ketika Allah sementara mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili, illa antakuna tijaratan antarazim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, secara haram. Kecuali, berarti boleh, kalau yang tidak boleh kan secara haram. Kecuali, yang boleh kapan? Kalau terjadi mengambil harta sesama kalian itu dengan jalan tijarah dan ridho sesama kalian. Nah, orang ada yang memahami ayat ini cuma di ujung saja. Yang mengatakan, yang penting kan ridho. Ayatnya mengatakan seperti itu. Antakuna tijaratan antarazim minkum. Yang dilihat bukan seluruh ayat, tapi di ujungnya saja. Yang penting saling ridho. Padahal di kata-kata sebelumnya adalah ada kata-kata tijarah. Apa itu tijarah? Akad. Akad apakah yang membuat kalian saling ridho untuk memberikan harta yang kalian lakukan? Akad inilah yang diatur oleh syariat. Kalau yang tadi cuma sekedar ridho tidaknya diri kamu dari hati kamu. Sekarang, dari syariat. Dari syariat ini, bisa kita ketahui dengan cara belajar fikih. Akad-akad apa saja yang dihalalkan oleh syariat untuk kita lakukan transaksi tukar-menukar harta. Dan akad-akad apa saja yang dalam syariat yang dilarang walaupun kalian ridho. Apa contohnya? Riba. Riba pelakunya ridho. Bukan nyolong, tapi malah datang. Transaksi. Tanda tangan, senyum, salaman. Tapi apakah menjadi haram? Tidak. Kan tarah din. Iya, tapi tijarahnya tidak ada. Judi. Taruhan. Tidak ada yang maksa. Dia sendiri yang login. Dia sendiri yang deposito untuk main slot. Tapi apakah menjadi halal? Tidak. 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 Maka, tolong definisi harta yang halal ataupun harta yang haram ini, jangan kita bawa kepada ridho. Sehingga yang kita namakan adalah harta haram itu kalau cuma korupsi. Numpuk harta miliaran dari korupsi. Tidak. Harta anda yang anda dapat dengan jalan yang dimurkai oleh Allah yang haram, itu juga merupakan harta haram. Nah, berarti tugas kita untuk mengetahui inilah dengan belajar fikir. Karena kalau untuk mengetahui dari orangnya gampang, kita tanya, halal enggak Pak? Eh Pak, Bapak ikhlas enggak? Bapak ridho enggak? Kita bisa tahu langsung. Ke per orangnya. Tapi kalau akad, kita tahunya dengan cara belajar fikir. Donasi dakwah malang mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat.